Intro Yo guys, kembali lagi di Gallery Game Kali ini saya akan men-share sebuah game Android dengan gameplay yang adiktif Dengan judul Party Hard Go Jarang sekali saya mencoba game, tapi ternyata malah terlena memainkannya hingga waktu yang lama Salah satu game rekomendasi teman saya di Instagram Dan memang seperti yang ia katakan, game ini benar-benar seru dan adiktif Misinya sederhana sih, yaitu menghentikan sebuah pesta besar yang mengganggunya Namun yang seram, tuganya Zahiru memanggil ke polisi untuk menghentikan pesta tersebut Tapi malah main hakim sendiri, dengan menghabisi seluruh orang di pesta tersebut Nah, yang menarik, kita bisa melakukannya dengan banyak cara alias bebas Asal, tidak ketahuan dan ketatap polisi Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghabisi para karakter hedonis di game ini Jebakan atau memanfaatkan area di pesta adalah cara yang paling aman Misalnya, dengan menjalankan mobil agar menabrak orang di depannya Meledakkan sound system atau beberapa benda lainnya Memasukkan racun dalam makanan di pesta, dan lain sebagainya Beberapa tempat yang bisa dijadikan thread pada area pesta Biasanya ditandai dengan tanda tertentu Kita bisa mengaktifkannya dengan tombol berkentuk tangan di kanan layar Jumlah korban dari thread tergantung situasinya Kalau beruntung, bisa saja belasan karakter akan tewas di tempat tersebut Sayangnya, jumlah thread di area cukup terbatas Jadi sisanya kita harus melakukannya dengan steel alias mengusutnya Cara yang sangat berisiko Karena jika ketahuan peserta lainnya Mereka akan melaporkan kita ke polisi Sejadi kita akan dikejar-kejar oleh polisi dalam area pesta Jadi, lakukan dengan hati-hati dengan melihat situasinya Ada lima karakter hero dalam game ini Namun sayangnya, hanya ada satu karakter yang terbuka di awal bermula Karakter kedua akan terbuka jika kita bisa menyelesaikan semua misi dalam game ini Hero kedua ini punya kemampuan untuk membuat salah satu peserta pesta menjadi tersangka Jika situasinya tepat saat kita berhasil mengeksekusi orang Justru karakter lainnya yang akan ditanggap polisi Namun sayangnya, ada satu kelemahan dari hero kedua ini Dia tidak bisa memasang perangkap seperti hero pertama Untuk karakter selanjutnya, mungkin akan terbuka jika kita menyelesaikan semua misi dengan karakter kedua ini Atau mungkin bisa saja ada syarat tertentu untuk membuka karakter lainnya Ingin tahu lebih lanjut seperti apa game-nya? Silahkan dilihat lebih lanjut videonya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!